Waktunya disediakan selesai. Natika Syatiagraha resmi menjadi anggota DPRD Kebupaten Sambas 2014-2019 menggantikan Haji Mulyadi Haji Jantan yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. Pengambilan sumpah dilaksanakan di Aula Utama Kantor DPRD Sambas yang dihadiri seluruh anggota DPRD, Forkopimda, Bupati, dan Simpatisan Natika. Bupati Sambas, Atbah Romi Suhaili mengharapkan Natika bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk kemajuan Sambas ke depannya. Selamat, teriring salam, mari sahabat-sahabat kita bandar dan kepada Nabi Isa Muhammad SAW keluarga, sahabat, dan kita semua hingga akhir zaman semoga Allah SWT memberkati kehidupan kita semua. Hadirin Rapa Kalimunan Isti Dewa yang saya hormati. Semoga yang telah ditetapkan keputusan guru dan kata Tuhan nomor 205, Garim Pek, dan Garim 2019 tanggal 4 malam 2019 tentang peresmian, pemperhatian, saudara Al-Mamu, haji muliai, haji jantan, serja ekonomi, Magister Management, dan persennya perangkatan saudari Natika, Satya Geraha SPD, perganti antarwangu agung-agungan pemerintah daerah Kalimunan Sambas. Saya, atas sama pribadi dan pemerintah Kalimunan Sambas, menyampaikan keputusan selama tugas kepada saudari Natika Satya Geraha SPD, sebagai akuta DPRG Kalimunan Sambas, peresmian dan pengkatannya yang baru saja kita saksikan bersama-sama. Dengan harapan, semoga dapat pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya dari pembangunan di Kabupaten Sambas yang kita cintai. Selanjutnya, melalui apa-apa yang pernah istriwain, saya melihat kepada seluruh komponen masyarakat Kabupaten Sambas untuk selama menjaga sebarang persatuan dan kesatuan, kekompangan, serta bertangspasi positif, sejarah aktif, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Sambas yang kita cintai. Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Insinyur Haji Arifidiar, memimpin langsung pelantikan dan pengambilan sumpah penggantian antarwaktu anggota DPRD Sambas. Sebelum saya membantu penggantian sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudari bersedia dari sumpah? Biar disumpah dengan agama-agama? Selanjutnya, saya perlu memperkenalkan bahwa sumpah yang akan saudari seperti ini, menanggung tanggung jawab, memelihara dan menjalankan masyarakat dan menentang berdasar, serius dalam sumpah berlima, serta nanti jawab terhadap kesiliran sumpahnya. Sumpah ini bisa disaksikan oleh diri sendiri dan semua pihak hari sekarang. Juga yang penting sekali bisa jari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Allah Tuhan Yang Haizan, karena Allah Tuhanmu mengalami dengan, dan maaf melihatmu. Sumpah ini tidak dia ucapkan dalam kesadaran yang sepertinya dengan iklimah orang yang sungguh. Sumpah ini adalah janji dengan Allah Tuhan dan manusia yang harus didapati dengan segala ketiklasan dan kejujuan. selanjutnya akan ditirukan dari ini. Dari Allah, saya bersumpah, bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan kewajiban dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh aspirasi rakyat akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk memujudkan tujuan nasional lebih kepentingan bangsa dan negara kesantuan yang terpengaruh di Indonesia. dan negara kesantuan yang terpengaruh di Indonesia. Dan negara kesantuan yang terpengaruh di Indonesia. Allah, wa ashadu anna muhammad wa rasulullah wa ashadu anna muhammad wa rasulullah wa Allah, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, apa yang telah saya ikrarkan tadi, akan saya laksanakan dengan sesungguhnya. Semoga Allah memberi pertolongan dan hidayah kepada saya. Ketua DPRD menjelaskan, PAW merupakan hal yang biasa di lingkungan DPRD. Dan kali ini pun PAW dilakukan karena salah satu anggota DPRD Sambas meninggal dunia. Jadi begini, bahwa untuk masa jabatan atau periodisasi periodisasi masa jabatan legislatif itu sesuai dengan yang diatur dalam PP nomor 18 ya tahun 2018 eh PP nomor 12 tahun 2018 yang terbaru pengganti PP nomor 16 tahun 2010 eh sama pasal tentang masa jabatan belum merubah bahwa periodisasinya itu sejak seseorang anggota itu menjabat sejak dilantik mengangkat sumpah sampai dengan berakhir pada saat pengangkatan sumpah berikutnya periodi berikutnya nah kalau dilihat dari eh kalenderisasi kalender itu jatuh temponya di September September Dulu diangkat sumpah September 2014 maka yang hasil pemilu 2019 ini akan diangkat sumpah di September juga sesuai dengan kalender nah artinya kalau ditanya tentang eh masa periode tentu itu dia sehingga pergantian antara waktu hari ini sesuai dengan yang disebutkan tadi pasal-pasal yang disebutkan dalam paripurna istimewa tadi bahwa penyebabnya mengundurkan diri meninggal dunia dan sebagainya nah ini kita kebetulan dalam melaksanakan tugas eh sahabat kami Almarhum Haji Wilih Haji Jantan eh mengalami eh musibah dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa oleh karena itu fraksi PAN dengan sigap dan proaktif eh mengupayakan eh legalitas atau persatatan-persatatan administrasi tentang PAW itu dengan segera dan itu tentu kita apresiasi kenapa saya sendiri atau kami disini sebagai anggota DPR dan pimpinan DPRD saya sendiri ketua DPRD memang sangat berharap agar eh balancing ini segera terjaga karena pada saat PAW belum dilakukan belum disahkan seperti hari ini maka anggota DPRD yang katanya empat puluh lima itu adalah representasi dari sederhana masyarakat Keputusan Sambas yang ada waktu itu hanya empat puluh empat nah dengan masuknya kembali PAW Ibu Natika ini maka balancing terhadap eh kuota komposisi jumlah representasi perwakilan anggota Dewan kembali menjadi empat puluh lima dan tentu secara fraksi-fraksi dalam rapat-rapat kita masukkan dalam rumus pembagian komisi-komisi yang akan klop kembali nah sehingga harapan saya dengan masuknya kembali pergantian antara waktu ini maka eh kesempurnaan kualitas kesempurnaan kuantitas tercapai kembali dan tentu kalau kuantitasnya bagus kualitasnya akan bagus dan tentu ini mempermudahkan proses-proses rapat dan persidangan di dalam gedung DPRD yang notabene adalah perwakilan dari masyarakat kemudian Sambas dan kebetulan masih ada waktu sekitar kalau dihitung dari sekarang sampai dengan dilantiknya kembali karena kita lihat di skedul KPU itu kan dilantik antara Juni Juli 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 sampai September kalau pernah salah dalam dalam antara itu dan biasanya di akhir keseringan di September di akhir 20 ke atas biasa minggu ketiga saya kira itulah durasi yang akan dimiliki atau dijalani oleh Bu Natika ini dalam kewenangan beliau sebagai anggota DPR pengganti antar waktu sementara itu Natika Satyagraha yang dilantik menyambut haru pelantikannya sebagai anggota DPRD Sambas dia berjanji akan meneruskan apa yang sudah dibangun almarhum Haji Mulyadi Haji Jantan dan tetap berkomitmen berjuang bersama yang telah diamanatkan masyarakat dan fraksi PAN program kita itu yang jelasnya saya akan melanjutkan program-program beliau yang Pak Haji Mulyadi itu karena sisanya enam bulan kan masa yang paling pendek jadi semaksimal mungkin akan saya terus dan program-program saya yang kemarin yang sebelum saya tidak terpilih akan saya terrealisasikan mungkin ada program bulan dari Ibu sendiri Bu program apa itu? kemarin yang saya kepengen itu memang punya ambulan kepengen betul ambulan karena dimana ambulan itu sangat diperlukan ke masyarakat kecil dimana masyarakat kecil itu kita tahu bahwa di daerah-daerah yang terpuncil mereka kita mengantisipasi umpamanya angka kematian Ibu ataupun orang-orang yang memang memerlukan kendaraan atau transportasi arti khusus memang untuk di kecematan tebas dan iya tebas tekaram Natika sadar dalam waktu enam bulan merupakan waktu yang sangat singkat namun dia berkeyakinan akan mampu menyelesaikan tugasnya sebagai wakil rakyat dan menuntaskan pekerjaan yang ditinggalkan almarhum CSMTV mendahkannya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih